Terima kasih telah menonton Inilah list untuk switch yang gue bakal coba Sebelum video ini gue mau kasih tau kalau gue gak disponsor dan gue menggunakan uang gue sendiri Jadi akan sangat membantu jika kalian memencet tombol like dan subscribe Sebelum videonya gue mau kasih 2 disclaimer dulu Pertama itu suara yang kalian denger dari soundtest kemungkinannya itu berbeda dari pas kalian coba sendiri Karena banyak faktor yang emang mengefek suara seperti setup recording gue Dan juga audio device yang kalian menggunakan untuk mendengar video ini Terus gue juga mau bilang kalau semua info di video ini adalah opini gue Dan yang gue observe dari switch yang gue beli ya Untuk soundtestnya gue bakal ada 7 recording berbeda Ada 2 dimana gue ngetes switchnya doang Satu loop satu unloop Terus ada 2 lagi dimana gue ngetes switchnya di dalam keyboard yang hanya dipasang O-ring mount mod Satu lagi itu switchnya loop dan dites di keyboard yang dipasang O-ring mount mod dan silicone dampener Dan 2 yang terakhir itu scratchiness test Jadi disini gue bakal ngetes scratchiness of the switch setelah diloop dan sebelum diloop Switch yang loop gue loop dengan Krytox 205 G0 untuk bottom housing, top housing, dan stemnya Terus Krytox 105 buat springnya Switch yang pre-loop gue juga udah loop ulang Semua soundtest yang switchnya dipasang ke keyboard Bakal dilakukan di keyboard VX5 Pro Yang udah O-ring mounted Alasan kenapa gue gak pake keyboard yang fully stock Itu karena kalau ada plate pink dari keyboardnya Spring pinknya gak bakal kedengeran karena plate pinknya terlalu keras Setelah gue denger hasil soundtestnya Gue juga kurang satisfied Jadi gue melakukan soundtestnya lagi dengan silicone dampener Agar suara hollow dari case-nya ilang Dan lebih gampang untuk mendengarkan perbedaan antara switchnya Inilah testing parameter lainnya jika kalian pengen tau Yaudah langsung ke soundtestnya dulu ya Sampai jumpa 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 selamat menikmati 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 Kurang bagus karena harganya juga rendah Gak bisa karena Gatron JLOKA S3X1 harganya juga sama Empat switch berikutnya dari Kale Ada tiga dari speedlinenya Dan satu yang namanya panjang banget Gue gak inget Semuanya gak gue rekomen karena scratchnya parah Jauh lebih baik dari Gritek yang tadi Tapi ya masih parah lah scratchnya Switch berikutnya agak unik Karena gue gak bisa nemuin manufakturernya Dan namanya cuman Demon Switch Switch ini adalah satu-satunya switch di list ini Yang suaranya muted Next adalah Otemu Silent Yellow Suaranya ya kayak namanya dia Silent Tapi karena Silentnya itu Gue gak bisa rekomen karena typing feel bottom outnya Kayak keyboard membrane dia Ini terjadi karena untuk mendapatkan suara Silent Dia memasang karet di pinggir stemnya Terus ada dua switch dari Gritek lagi Yaitu GT02 lainnya Yang ini gue agak bingung di material top housingnya Karena gue kira nylon Tapi pas gue research Ternyata dia polycarbonate Di nomor 30 ada Ji Xian Holy Dog Switch ini agak berbeda dari switch lain di list ini Karena dia mempunyai spring yang panjang Switch ini juga udah pre-loop Tapi gue sendiri kurang percaya dengan kualitas dan cara lubingnya Tapi sama dengan semua switch sebelumnya Dia juga mempunyai stem wobble yang parah Next ada empat switch dari KTT Smoothness antara empat switch ini gak beda jauh Tapi ya masih ada perbedaan dikit Dan dari semua di list ini Empat switch ini mempunyai suara kesukaan gue Terus ada KTT Tofu Yang kalau liat dari luar saja Mungkin kalian berpikir Kenapa gue gak gabungin sama yang tadi ya Alasannya itu karena dia mempunyai travel distance yang beda Dan spring yang panjang Terus dari 24 ke 21 Ada KTT Red Wine Ako CS Red Rose KTT Red Rose Dan KTT Kang White Empat switch ini mempunyai smoothness dan suara yang cukup dekat Empat switch ini mempunyai suara dan smoothness yang gak beda jauh Smoothnessnya selevel dengan Otemu Reds yang udah loop Tadi gue mention kalau yang sebelumnya yaitu smoothnessnya kurang lebih sama kayak Otemu Reds Sekarang ada Otemu Silver Dia smoothnessnya kurang lebih sama dengan Otemu Reds Tapi berbeda di travel distance dan spring weightnya Terus kita mulai masuk ke switch yang dari Gateron Dari yang paling scratchy dulu Kita ada Yellow KS3 X47 Red KS3 Yellow KS3 X1 Black KS3 X1 Dan Yellow KS3 In terms of smoothness dan suara Pada Deep tapi yang di Milky Housing Agak lebih keras dikit suaranya Terus ada 2 switch lagi dari Gateron Yaitu Pro Milky Red dan Pro Milky Yellow Dua-duanya udah pre-loop dan berbeda dari kebanyakan switch pre-loop yang lain Dia cukup baik kualitas dan cara lubingnya Jadi setelah gue re-loop gak beda jauh suara dan feelnya Switch ini sangat recommended untuk yang males lubing Dua switch ini dan semua yang di atasnya Sudah battery smooth Dan jika kalian pengen switch yang super smooth di bawah 5000 Gue sangat recommend Next ini adalah highest ranking entry dari KTT Dan juga yang paling mahal dari KTT Yaitu KTT Strawberry Switch ini udah pre-loop tapi bisa di-improve lagi dengan kalian re-loop Terus dari Gateron lagi ada KS9 Clears Ini cukup surprising buat gue Dan gue kira hanya satu switch ini yang exceptionally smooth Tapi pas gue cek ternyata juga cukup smooth yang lain Tapi pas gue cek mereka juga pada smooth Setelah itu ada Echo CS Radiant Reds Not much to say about the switch kecuali dia punya actuation distance 1.9mm Dan travel distance 3.5mm Terus ada switch yang paling high pitch dari semua switch di list ini Yaitu LC Candy Pink Gue personally kurang suka switch high pitch Dan lebih prefer yang in between, muted, atau deep Tapi untuk kalian yang nyari high pitch Gue sangat recommend switch ini Dari Avlion ada Iceberg Switch Switch ini mempunyai spring kesukaan gue dari semua switch di list ini Karena dia adalah 42CN actuation dan 55CN bottom out Gue personally suka switch yang enteng dan ini sangat cocok untuk gue Next ada Gateron Pro Yellow dan Pro Reds yang clear top housingnya Dia lebih smooth daripada yang milky Tapi suaranya beda Jadi kalau kalian bingung mau yang mana ya tergantung preferensi suara kalian Dari nomor 5 ke nomor 2 mungkin kalian udah expect Yaitu J-Wick Yellow, Red, Black, dan White Semuanya sama cuman beda spring weight Kecuali J-Wick Black yang beda material top housingnya pake nylon Sedangkan yang lain pake polycarbonate Dan akhirnya kita nyampe ke nomor 1 Yaitu Ako CS Matcha Green Dari semua switch ini dia paling smooth Dan yang gue paling rekomen jika kalian pengennya yang paling smooth di bawah 5000 ya Jika kalian masih bingung mau switch apa Sekarang gue bakal kasih rekomendasi dan favorite switchnya gue Buat yang ngejar sound profile deep atau top Gue paling rekomen KTT Grapefruit, Pink Peach, Green Peppermint, dan Sea Salt Lemon Untuk yang ngejar sound profile high pitch Gue rekomen lineupnya J-Wick Kalau masih kurang high pitch gue rekomen coba LC Candy Pink Untuk yang kayak gue dan hanya peduli dengan typing feel dan smoothness switchnya Gue bisa rekomen semua switch yang di atas nomor 14 di rankingnya Jika kalian males nge-loop Gue bisa rekomen J-Wick lineup dan Gateron Pro lineup Pre-loop yang lain masih kurang baik Terus untuk yang pake otemu socket Rekomendasi gue untuk suara yang deep itu masih KTT lineup Terus untuk suara yang high pitch gue rekomen LC Candy Pink Dan untuk yang mau smoothness Ako CS Matcha Greens Yaudah guys, ini akhir videonya Gue harap video ini membantu kalian Kalau kalian enjoy videonya jangan lupa like dan subscribe Biar gak ketinggalan pas gue upload lagi Juga jangan lupa pencet tombol bell Kalau ada pertanyaan tinggalin di komen saja Atau juga bisa join grup discord kami Thank you for watching and see you in the next video Bye 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 sub indo by broth3rmax